toko libur, ngapain aja ya di rumah hmm, assalamualaikum guys seperti biasa, kalau hari sabtu kalau aku gak sambang pondok itu toko libur guys, jadi aku di rumah aja karena ini ada keperluan pagi-pagi udah di mart-maret sebenarnya ngantri gitu loh guys jadi aku ambil video telur dulu ya biar dapet stock video gak salah buat konten, kalian kalau jadi konten kreator, pasti gitu guys apapun dijadikan konten habis itu aku mampir dulu ini di cemilan gitu, disini ada cemilan, ada juga jus-jus terus ada kayak susu gedele ada kayak makanan matang dan kemarin aku beli nagasari ya guys, terus habis itu pulang, ternyata di jalan ini mandek aku, karena ada penjual sisir, dan aku ingat kalau anakku itu lagi butuh sisir ya di pondok, dia itu kirim surat gitu guys, dan bilang kalau sisirnya hilang, oke aku langsung sepil di rumah ya, ini yang tadi aku beli dari bolang pagi-pagi ada willa peace kalau gak salah kemarin harganya 2.500 terus ini ada jajan anakku ya guys kebetulan besoknya itu bukmin mau sambang dan aku nitip dan ada ini nagasari juga dan ada persampauan pokoknya ini kebutuhan mandi anakku sengaja banget aku beli yang model rentengan kayak gini karena kalau botolan itu bener-bener cepat habis guys itu juga ada sisir yang tadi aku beli terus ini ada kapur ya karena ini buat aku sendiri sih di rumah dan ini juga buat aku sendiri aku juga beli beras kemarin 14.000 modelnya kayak gitu semoga aja cocok ya guys karena yang kemarin itu berasnya kayak beras lama jadi mekar gitu dan butuh air yang banyak terus ini ada kenti mau aku tumis oke siang dikit aku jajan es krim kebetulan ini lagi ada bukmin buklis di rumah ya jangan jangan kualik ya guys temanku ada buklis ada bukmin ada tante zun ya itu yang sering muncul di vlog aku ya kadang-kadang aku sebutin itu kalau buklis ini sering ke rumah ya es krimnya ini kemarin 2.000 rupiah dan ini nanti mau aku suntek aku suntek sih aku tuang ke roti ini enak banget lah guys daripada dimakan sama corongnya kayak gini kalau ada roti aku mending mili yang dimakan di roti tadi sebenarnya seharusnya minta langsung ke penjualnya aja ya guys gak perlu ditaruh corong ya guys langsung di roti aja aduh 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 lupa aku guys dan ini enak sekali dimakan model gini sore sore karena gak punya lauk di rumah dan ada keperluan juga kebutuhan anakku yang belum selesai jadi aku sekalian melimpir beli bakso nah di rumah langsung aku makan aku adalah tim pemakan bakso dengan nasi lanjut ini keesok harinya dan ini aku teks sore hari ya menjelang maghrib ini karena aku gak masak sorenya aku mau beli disini sebenarnya ada pecel terus ada mie ayam juga ada nasi campur ada rawon juga tapi aku kemarin tuh pengen makan sayur lode jadi aku pesan sayur lode disini aku milih ikannya yaitu ikan ayam goreng ya ayam goreng biasa ini sampai rumah dan ini penampakannya lode nya dijadikan kayak gini ya dipisah sama nasi nya dan ini adalah ikannya guys ayam goreng ada sambel nya juga sama dikasih sama tater jagung nah kayak gini aku langsung suntek ya apa bahasa indonesia suntek guys tuang ya aku tuang ini sayur lode nya kebetulan ini kemarin sayur lode nangka mudah karena menurut aku kebanyakan ini kemarin gak langsung habis ya guys jadi aku masak lagi jadi aku jadikan blenderang dan blenderang itu aku lebih suka di blenderang gitu gak sih ya daripada sayur tewel mudahnya masih baru itu aku lebih suka yang di blenderang ini sesi makannya aku tu kalau makan harus sedia air putih ya apalagi kalau lagi maaf sambel makan yang pedas-pedas itu wajib banget makan eh apa ada air putihnya biar gak cegu ada yang sama gak kayak aku kalau makan pedas itu pasti ceguan di tengah jalan jadi harus sedia air putih di dekat kita gitu makanya kalau makan di warung-warung gitu aku tuh selalu nunggu minumnya dulu guys ya baru berani makan karena aku sendiri kalau makan tuh pedas nah ini gak perlu nunggu eh sedikit-sedikit langsung aku tuang aja jadi dari panci teflonnya untuk rasanya sendiri sih ya yang namanya beli ya guys pasti lebih enak kalau kita bikin sendiri karena sederanya sudah tak